Sementara itu, Pemirsa Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bergerak mengirimkan bantuan bagi korban terdampak erupsi Gunung Semeru. Bantuan yang dikirimkan tersebut antara lain berisi selimut, beras, makanan kering seperti mie instan, kue kering, popok bayi yang diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga. Menurut Hendry, bantuan ini adalah wujud kepedulian dari jajaran ASN Pemerintah Kota Semarang atas berbagai bencana yang melanda bangsa Indonesia. Selain pandemi sejak Maret 2020 lalu, erupsi Gunung Semeru adalah bencana yang memakan korban cukup besar. Pemberangkatan rombongan penyerahan bantuan ini ditegaskan Hendry bukanlah kunjungan kerja atau wisata. Jadi dirinya berharap kepada para relawan untuk benar-benar berbagi melayani warga di lareng Gunung Semeru. Hendry pun berharap para relawan dapat memaksimalkan untuk meringankan beban warga terdampak. Kita meringankan masyarakat di sana yang terdampak karena erupsi Gunung Semeru. Ada relawan yang dikirimkan juga? Ya, yang mendampingi tiga truk ini ada tiga unit mobil yang isinya 12 relawan BWBJ kita. Mereka mungkin 3-4 hari lah nanti di sana untuk bisa ikut terlibat membantu terutama penanganan-penanganan pasca erupsi kemarin. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian sekaligus bentuk gotong royong seluruh ASN pemerintah kota Semarang yang telah diimpun sejak seminggu lalu dengan total bantuan sebesar 250 juta rupiah. Edi Diana, Sipenlima TV, melaporkan.